Perang Jumbo Itulah sebuah baik lagu yang diajarkan kepada anak-anak pasca revolusi sosial untuk menanamkan kebencian kepada para teknokrat Aceh itu. Perang Jumbo adalah perang yang terjadi pada tahun 1946 hingga 1947 dan berpusat di Lamelo Pidi. Perang ini timbul karena adanya perbedaan pendapat dan tafsir dari kaum ulama yang bergabung dalam pusat di bawah pimpinan Tengku Muhammad Daud Bere'eh dan kaum bangsawan di bawah pimpinan Tengku Cumbu terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan perebutan serta penguasaan senjata-senjata peninggalan tentara Jepang. Perang ini pada dasarnya adalah pergolakan untuk meruntuhkan feudalisme DPD yang dipicu perbedaan pandangan dalam menjikapi kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh Pasca Proklamasi Republik Indonesia di mana pihak Ulebalang menghendaki agar kekuasaan feudal kembali ke Aceh sementara pusat menyetujui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi kaum ulama, proklamasi ini berarti telah berakhir kezaliman yang sudah lama dialami bangsa Indonesia khususnya Aceh dari penjajahan Jepang dan Belanda sementara sebahagian di pihak kaum bangsawan melihat larinya Jepang harus diganti oleh mereka sebagai upaya untuk memulihkan kekuasaan tradisional mereka yang sebagian besar telah diminimalkan oleh Jepang yang sebelumnya kekuasaan mereka besar ketika Belanda berkuasa Ulama Aceh dipimpin Tengku Muhammad Daud Bereih dengan persatuan ulama seluruh Aceh melihat proklamasi adalah sesuatu yang harus dimaknai secara nyata di Aceh Dalam perkembangannya, pusat menjadi motor yang menggerakkan berbagai konflik dalam sejarah Aceh termasuk dalam peristiwa Perang Jumbo ini Sebahagian warga Aceh pro Ulebalang memplesetkan pusat sebagai pembunuh Ulebalang seluruh Aceh Sebagian lagi rakyat Aceh, terutama para pemuda BRI dan kaum Republikan memberi cap kepada Tengku Daud Jumbo sebagai pengkhianat revolusi Namun Ulebalang yang bergelar, Tegus Sri Muda Pahlawan Bintara Jumbo itu tetap teguh pada sikapnya yang anti-republik Sikap anti-republik Indonesia itu dinyatakan secara terang-terangan dengan melarang para pemuda mengibarkan bendera merah putih di kantornya Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencabut kembali poster-poster perjuangan di daerah kekuasaannya yang sengaja dipasang oleh para pemuda pejuang yang tergabung dalam BRI Bahkan tak kala para ulama Aceh memfatuhakan perang Sabil dalam pertemuan di Masjid Tiro pada tanggal 16 November 1945 Tengku Daud Jumbo tetap bersikeras dengan sikap yang anti-NKRI Hal itu berarti menempatkan Daud Jumbo serta para ulebalang pengikutnya seperti kafir yang halal dibunuh Pernyataan tersebut justru membuat Tengku Daud Jumbo kian menunjukkan permusuhannya yang tak terdamaikan lagi dengan kalangan ulama pusat Hashimi sebagai ketua pesindu melabelkan Daud Jumbo sebagai Musa Laimah Simurtad yang halal dibunuh Pada tanggal 11 Januari 1946 BRI dan TKR menyerang Pertahanan BPK di Belang Malu berenun dan segera bisa menguasainya Maka pada 12 Januari 1946 Lamulau pun diserang Pertempuran seru terjadi sehari penuh Dan besok paginya 13 Januari 1946 Markas ulebalang di rumah Tengku Daud Jumbo bisa dikuasai Tengku Daud Jumbo tidak berada di tempat Bersama pasukannya mereka melarikan diri Pemerintah Republik Indonesia di Aceh bersama TKR telah menguasai Kota Lamulau yang dikenal sebagai benteng pertahanan terkuat BPK dan markas besar ulebalang itu Pada tanggal 15 Januari Pasukan TKR dan rakyat mencium jejak Tengku Daud Jumbo sedang berada di pergunungan Selawah Agam Pada tanggal 16 Januari 1946 Tengku Daud Jumbo bersama pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan pimpinan Tengku Ahmad Abdullah Tengku Daud Jumbo yang dikenal bersikap keras dan pantang menyerah itu ternyata berhasil ditangkap hidup-hidup bersama pengikutnya dan diperlakukan sebagai tawanan perang Para tawanan itu dibawa ke sigli dengan naik kereta api selanjutnya digiring ke markas besar pemuda di Garut Mereka diperintahkan meneriakan Mardeka sambil mengangkat sebelah tangan dengan kepalan tinju Tapi Daud Jumbo tetap pada pendiriannya menolak peki Mardeka Akhirnya mereka mengirim Daud Jumbo untuk menghadap Tuhannya dengan sebutir peluru merah putih dengan eksekutor Tengku Ahmad Abdullah Ia dibaringkan di tepi kubur sambil mengucap dua kalimah syahadat seraya memberi aba-aba kepada Al-Guju yang mau menghukum mati dirinya Pada 1 September 1947 Tengku Muhammad Daud Brieh diangkat sebagai gubernur militer daerah Aceh Kabupaten Langkat dan Tanah Karu dengan pangkat Jenderal Mayor Organisasi itu akhirnya keluar sebagai pemenang dan mensahkan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Namun pada akhirnya sang pemimpin organisasi ini pun melakukan pemberontakan kembali akibat kecewa terhadap Republik Indonesia dikenal dengan nama pemberontakan DITII Syahma'un Gaharu menyebutkan tindakan rakyat Aceh memburu kaum Ulebalang sangat kejam Banyak warga mati tanpa dikubur Tiada dimandikan, tiada disolatkan Tidak ada data pasti jumlah korban dalam revolusi sosial itu Ada yang memperkirakan mencapai 3-4 ribu orang Sejak itu cerita Daud Bereih kian populer sebagai pemimpin revolusi sampai kemudian memimpin pemberontakan DITII Aceh Terima kasih telah menonton!